selamat menikmati nah disini saya hanya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tidak sempat saya jawab lewat WA karena tentu saja kesibukan dan begitu banyak juga ya pertanyaan dari beberapa teman-teman sehingga saya tidak mempunyai banyak waktu menjawab beberapa pertanyaan dan kini saya hanya sampaikan lewat video untuk anis merah yang lebih dari satu ekor di rumah nah tentu saja kalau kita perlihatkan setiap hari salah satu burung akan macet dan mungkin juga keduanya bisa macet karena memang begitu karakter dari anis merah kalau memiliki lebih dari dua ekor tiga ekor maupun empat ekor nah risikonya sebagian besar anis merah tersebut mengalami macet kalau kita tidak antisipasi dengan penempatan atau pengkondisian maka burung tersebut akan kencang, galak, ataupun loncat-loncat nah jadi disini saya hanya memperbagi untuk anis merah yang lebih dari dua ekor dalam keseharian disini saya menempatkan berjauhan dan tidak saling melihat satu ada di belakang rumah dan satunya ada di dapur dan dalam keseharian untuk mempertemukan sangat jarang sekali kemungkinan dua minggu sekali saya pertemukan ataupun sebulan sekali tergantung dari ketersediaan waktu kita untuk mencas anis merah yang lebih dari dua ekor yang kita punya di rumah nah kali ini saya akan mencas ataupun mempertemukan dua anis merah yang sudah gacor nah sahabat kecamannya kita bisa lihat disini untuk mencas sekitar satu meter jarak untuk saling melihat dan lihat reaksi dari masing-masing anis merah yang sudah gacor nah inilah beberapa pertanyaan dari teman-teman om kenapa anis merah saya loncat-loncat galak dan tidak mau bunyi nah ini adalah salah satu contoh kalau kita mencas jarang-jarang maka burung anis merah akan mengalami emosi tinggi seolah-olah mau menghajar karena salah satu dari burung ini ada yang muda dan satunya lebih dewasa nah ketika kita cas disini masih loncat-loncat keduanya dan tidak mau bunyi kita biarkan dulu selama 10 menit untuk saling melihat kemudian kita lihat reaksi dari salah satu anis merah yang kita tutup supaya tidak saling melihat bagaimana reaksi dari anis merah tersebut nah kita bisa lihat disini sudah tidak terlihat lagi sekarang perhatikan gerak-gerik dari anis merah yang tadi kita cas sekarang ditutup dan mulai kita bisa memancing dengan suara cuwita ataupun anis merah ngeplong apakah mau bereaksi ketika sudah ditutup salah satu nah disini kita bisa memancing dengan suitan ataupun anis merah ngeplong untuk memancing salah satu dari anis merah ini agar mau ngeplong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika salah satu sudah ngeplong ataupun rajin kita bisa mencoba lagi untuk membuka kerodong di sebelah agar saling melihat lagi dan kita bisa perhatikan perkembangan ataupun reaksi setelah dibuka atau diperlihatkan lagi dengan anis merah sebelahnya setelah diperlihatkan kembali lagi seperti semula salah satunya ngamuk ataupun loncat-loncat nah ini sering sekali terjadi pada semua pemilik anis merah karena mungkin salah satu penyebabnya jarang dipertemukan sehingga emosinya tinggi padahal dari settingan kita tetap standar ataupun disiplin tetapi emosi dari anis merah ketika melihat lawan bisa berubah dengan emosi tinggi nah sekarang untuk mengantisipasi kita bisa melakukan cas dengan burung lain setelahnya kita tidak bisa mempertemukan setiap minggu dengan punya kita tetapi kita bisa mempertemukan dengan anis merah yang lain dengan cara bisa membawa kegantangan ataupun latihan bersama teman-teman untuk menstabilkan anis merah yang emosinya tinggi sekarang kita pancing lagi dengan cuitan apakah mau ngeplong ataupun teler sahabat kecomania bisa lihat ataupun tunggu karena dalam merawat anis merah disini kita butuh kesabaran jadi untuk mempelajari anis merah yang emosinya tinggi kekencangan kita bisa lihat ini mematuk-matuk kakinya ini ciri-ciri anis merah yang emosinya tinggi karena jarang bertemu dengan anis merah lain walaupun dalam satu rumah disini saya tetap tidak memperlihatkan ataupun tidak saling melihat dalam keseharian ini untuk pertama kali saya perlihatkan untuk teman-teman yang memiliki anis merah lebih dari dua ekor tetap tidak saling melihat karena kita bisa lihat disini dalam keseharian walaupun tidak saling melihat tetapi salah satunya ada yang tidak mau bunyi karena satu faktor emosi tinggi ketika melihat lawan jadi salah satunya kencang emosi dan tidak mau bunyi kita lihat reaksi setelah beberapa menit ketika kita tutup lagi apakah mau deler kita masih bisa lihat reaksinya disini anis merah mengalami emosi tinggi ngeplong sambil matuk-matuk kaki disini biasanya saya menunggu sampai anis merah tersebut tidak lagi loncat-loncat dan ngeplong dalam satu tangkringan kita bisa menggodanya agar anis merah tersebut deler ataupun dengan membunyikan suara pancingan teler nah untuk rawatan nanis merah seperti ini disini saya tidak mengutak-atik tetap disini saya memberikan jangkrik setiap 2 hari pagi 2 ekor sore 0 dan untuk pemberian pur yaitu pur telur bisa dilanjutkan atau di stop nah untuk saya disini biasanya kalau burung sudah rajin ngeplong saya stop menggunakan pur telur cukup dengan pemberian jangkrik 2 hari sekali dan tentu embun pagi dan jemur tipis di bawah jam 10 tetap saya lakukan kalau sudah deler ataupun ngeplong rajin dari pagi sampai sore disana saya memandikan dengan mandis sore nah kita bisa lihat disini sahabat kecamannya ini sudah mulai deler yang satunya masih bisu mungkin kita perlu kondisikan lebih jauh lagi untuk yang sebelahnya demikian sahabat kecamannya untuk anis merah yang emosi tinggi ataupun yang punya lebih dari 2 ekor di rumah untuk mengecas disini bisa saya rekomendasikan seperti ini yang untuk sebelahnya yang masih loncat-loncat kita bisa jauhkan dari anis merah yang sudah deler dan miscaya akan ada respon untuk mengkondisikan lebih jauh lagi terima kasih untuk sahabat kecamannya sampai jumpa pada video yang akan datang untuk anis merah pengkondisian jarak jauh walaupun tetap dalam satu rumah nanti kita bisa lihat perkembangannya karena ini masih berdekatan dan besok saya akan coba untuk mengecas dengan jarak sekitar 10 meter terima kasih sampai jumpa pada video yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati